Oke, Assalamualaikum sahabat gelu-gelu Hari ini hari kedua Hari kedua Hari ketiga Hari ketiga kita menginap di hotel Dan Hari ini saya mau kasih lihat apa ya Karena kalau di hotel itu kita tidak ada kegiatan Jadi saya mau review isi hotelnya Yang tadinya hotel itu toh Serapi-rapinya itu hotel Tapi kalau sudah ada mie manusia yang masuk Tidak akan bisa mie rapi Karena Kenapa coba? Karena Kalau masuk mie manusianya Itu manusia kan bawa segala macam Pernak-pernik di dalam tubuhnya Jadi Tidak akan mungkin bisa serapi Seperti sebelum ada manusianya Itu kenapa orang bilang Aduh, kalau di hotel itu Rapi, suasananya nyaman, indah Karena Di hotel itu Tidak kotor Semuanya tertata rapi, bersih Tidak seperti di kamar pribadi Coba melihat kamarmu Pasti tidak bisa rapi sih Tapi tidak serapi Bagaikan kamar hotel Ini saja Baru habis selesai dibersihkan sama OB Jadi tempat tidurnya masih agak rapi Sebentar itu tak boleh lengkar kiri-kanan mie Biasanya Bantannya sudah ada di atas plafon Karena kita mau lempar-lempar sebentar malam Oke Coba mie lihat Coba mie kalau review itu Memar review itu orang Kamar hotel pas masuk begini Wow Kamar mandinya Wow Kan belum ada itu yang Baju-baju kotor Belum ada punya-punya kita Kan masih punya hotel yang kayak gini Kayak gini kan masih punya hotel Jadi masih bagus Kalau yang sekarang kan Mana handuk Tergantung disana-sini Banyak sampah Oh ini kemarin Untung ini sampahnya tadi Sudah diambil sama OB Jadi Begini Kalau omar review Begitu baru masuk Baru masuk kamar Masa bilang Wow kita lihat kamar mandinya Guys Gini Wow Rapi toh Tapi kemarin Saya belum sempat review Kayaknya Mereview katanya Kemarin Tapi Tidak terlalu panjang Karena sudah malam Jadi sekarang Saya kebalikannya Saya mau review Kamar yang Berantakan Jadi saya mulai dari sini Pas Ceritanya kan Buka pintu dulu nih Itu gak ada orang Tidak tuh Ceritanya Saya buka pintu Tapi jamin gak keluar deh Karena Laki kudu gak Oke Saya masuk Begini Langsung Lihat Wow Kita masuk di kamar mandi dulu Masuk di kamar mandi Kita lihat Eh Tuh kan Kelihatan saya Tidak pakai kudung Jadi agak Kestruh Tuh Bawaan kita Ada Ini garnier Ada Kalau ini Pasti Punyanya hotel Pasti punya hotel Ini punya kita Terus Coba letong sampahnya Sudah ada sampahnya Belum Belum Karena tadi pagi Baru dibersihkan Sama OB Terus Klosetnya Masih bersih Terus Kamar mandinya Itu Itu ada Ada handuk Yang habis pakai Tadi Terus Di bawah Lentainya Sudah Tadi sih Baru dibersihkan Jadi belum kotor Belum basah Pasato Kita keluar Kita keluar kamar Kita lihat disini Ada Lemari pakaian Lemari pakaian Ini kalau tidak ada Pakaiannya Pasti rapi nih Tapi ini sudah ada Gantungan-gantungan Pakaian Yang ini habis di laundry Kemarin Ini habis di laundry Yang di dalam sini Pakaian kotor Ada juga di bawah Pakaian kotor Ini berangkas Ini kalau ada insinya Bagus nih Bisa Ini apa Wah ini pakaian dalam Sorry Ini ada berangkas Tapi maaf ya Tidak ada isinya Terus Ini Pouch makeupku Nih Seperti ini Terus Di sampingnya Ada kulkas Coba kita lihat kulkas Apa isinya Ceng Astaga Ini kulkas Isinya Ada barongkoh Yang kemarin dikasih Sama teman-teman Di kantor Terus Masih ada kurma Dari karawang nih Terus Ya Allah Ini makanan Dari pesawat Garuda Kemarin juga Masih tersimpan Di sini Tidak dimakan Ini kayaknya Ayam goreng juga Dari karawang Ini buah Vitah Itu juga dari pesawat Kita naik di atas Ini Ada hem bodiku Terus Terus naik sini Ada Air mineral Kalau mau Kiminum teh Tinggal dikasih masuk Sini Tekan tombol Berfungsi Mitu Nanti sebentar Dia panas Terus Kita kesini dulu Dikopor Nah ini Kopor Coba lihat Kalau kopor Sudah terbuka Bayangkan Apa yang terjadi Berapa kopor Ini Kalau ini Plastik Untuk isi Pakaian kotor Di sini juga ada Untuk pakaian kotor Itu Kalau pergi kantor Sembarang Buang Yang penting Asal lempar saja Itu pakaian dalam Selesai Sini Sini Dimana-mana Dimanapun Kalian berada Tidak akan pernah dapat Orang nginap Di hotel Ada dos rokok Surya Cuman saya itu Karena isinya kemarin Ini Pakaian kotor Juga dari Karawang Terus Disini Ada Ransel 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 Dan Racket Tennis Disini ada Macam-macam Oh ini Sanitizer Ini air mineral Terus Kesini ada Jajan Cemilan Ini ada Biskuit Terus Ini Sisa Semalam Abis makan Ini tadi Saya ambil Di Resto Karena saya Tidak bisa makan Tadi Di tempat makan Jadi Aku bungkus Terus Kita Pindah Ke sebelah Disamping Tempat tidur Itu Awalnya Ini rapi Sekali Bersih Tapi setelah Datang Aku taruh Kimi Dompet Tas Uang Kecamata Madu Minyak kayu putih Ini apa Minyak kayu putih Ada hand body Ada madu Ada Hot in cream Ini Kalau digosok Kalau malam Pegal-pegal Ada Sanitizer Dan Dan Masker Itu Kalau Di bagian sini Ada apa Kosong Tuh Ada apa Apa Kan Terus Di tempat tidur Ini masih bersih Masih rapi Karena Belumpah Naik Lumpah Lumpah Sebentar Malam Tidak sampai Satu jam Oh Hancur Dia Berantakan Hancur Bagaikan Bagaikan apa Bagaikan bumi Bagaikan langit Terus Disini Ada sofa Kalau malam Saya duduk Disini Buka Akorden Sambil Menikmat Dipenuhi dengan Pohon Pohon Tapi Ini Pemandangan Siang Sebentar Malam Kalau Masih ada Waktu Apa Sebentar Malam Saya review Pada saat Malam Apa Sih Pemandangan Pada saat Di malam Hari Disana Ada Laut Pinggir laut Pinggir pantai Ya udahlah It's okay Tuh Bersih Coba Bagus Jadi Itu Pintu keluar Kalau disini Pintu Akses Ke kamar sebelah Cuman Salfa Dia tutup Tidak mau Direview Ya sudah lah Nantinya Kapan-kapan Kita review Dia Disini Disini ada Tempat sampah Ada Sepatuh Sendal Udah Sebegitu Aja Oke Dadah Nanti Kita Ketemu lagi Pada Kamar Yang Lebih Berbeda Lagi Oke Dadah Bye Bye